Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walau hati ya? Nah, pada video sebelumnya Kita telah membahas tentang lingkaran ya Lingkaran yang berpusat di 0,0 Dan berpusat pada P di A,B Kita juga sudah membahas soal tentang lingkaran tersebut Persamaan lingkaran ya Dari nomor 1 sampai nomor 6 Kali ini kita akan membahas Dari nomor 7 sampai nomor 12 Oke, selamat saja semak videonya Kita menuju ke layar laptop Selanjutnya Persamaan lingkaran berikut Yang berpusat di titik Min 2,2 menyinggung garis Y sama dengan 6 Ini kan pusatnya Di min 2,2 Menyinggung garis Y sama dengan 6 Kan Y sama dengan 6 disini Nanti lingkarnya dulu seperti ini jadinya Nah, yang kita cari pertama itu apanya? Kan pusatnya sudah ada Tinggal kita, yang kita butuhkan adalah Jari-jarinya Kan kalau jari-jari Gampang ya Ini tinggal kita pakai Pidak gorasnya Jadi jaraknya X-nya itu Dari pusat ke garis lurusnya ini Ke garis Y Yaitu 2 Dan keatasnya adalah Tinggal kita hitung 1,2,3,4 Jadi X-nya adalah 2 Dan Y-nya adalah 4 Atau juga kalau kita hitung Ini kan pusat Atau Titik T-nya nih Ujung lingkarnya kan Di 0,6 Kita pakai manual ya Ini 0,6 Jadi X-nya adalah 0 Y-nya adalah 6 X-A Jadinya kan X-nya adalah yang pertama tadi 0 Dan ditambah A-nya yaitu 2 2 itu dari mana? Kan tadi pusatnya di Min 2 Pusatnya di min 2 Min sama min jadinya plus Ditambah Y-B Y-nya kan tadi berapa? 6 Dikurangi 2 Kenapa 2? Kan tadi B-nya 2 Nah 0 tambah 2 yaitu 2 kuadrat 6 min 4 6 min 2 jadi 4 kuadrat 2 kuadrat yaitu 4 4 ditambah 16 Jadi akar 20 Sama ya Ini kan Hasilnya kan ini 2 kuadrat Tambah 4 kuadrat Atau kita hitung nih Dari sini ke sini kan dari 2 Keatasnya juga 2 Eh keatasnya juga 4 1,2,3,4 Ini cara rumusnya Ini cara yang Kita pakai gambar Sama-sama Hasilnya 2 sama 4 Dikuadratkan Setelah ketemu jari-jari Masuk saja ke Persamaannya tadi X min A kuadrat Ditambah Y min B kuadrat Sama dengan R kuadrat X sama Y-nya tetap A,B-nya Tadi kan pusatnya Yaitu min 2 Min sama min jadinya plus 2 Y min B Jadinya Y min 2 Kuadratkan Sama dengan R-nya tadi berapa Kan R-nya akar 20 R kuadrat jadinya 20 Oke R-nya adalah akar 20 Kalau R-nya dikuadratkan Jadi akarnya hilang Tinggal 20 Sama seperti tadi Kita kuadratkan Kita kuadratkan Setelah itu 20-nya dipindah ruas Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat Plus 4X min 4Y Min 12 Sama dengan 0 Ini disini gak ada jawabannya Mungkin ada salah satu opsi yang Salah penulisan Harusnya disini Min plus 4X Min 4Y Disini harusnya Min 12 Lanjut nomor 8 Koordinat titik pusat lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat Min 8X Min 6Y Min 12 Sama dengan 0 Gampang banget ya Kalau titik pusat Titik pusat yaitu kan Min setengah A Koma min setengah B Jadi A-nya adalah 8 B-nya adalah Min 6 Jadi min setengah dikali 8 Yaitu min 4 Min setengah dikali min 6 Yaitu 3 Jadi jawabannya adalah Min 4,3 Yang bebek Lanjut Sekarang yang kita cari adalah Jari-jari Kalau mencari jari-jari Tadi kita bahas juga di materi Pembahasannya Kalau mencari jari-jari adalah Akar min setengah A kuadrat Ditambah min setengah B kuadrat Min C Jadi langsung saja kita masukkan Akar Min setengah A A-nya tadi berapa? Kan min 2 B-nya yaitu 4 Konstantannya adalah Min 7 Jadi Min setengah dikali min 2 Kan 1 1 kuadrat Min setengah dikali 4 Yaitu min 2 kuadrat Ditambah Min sama min jadinya Plus 7 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 2 kuadrat Yaitu 4 4 tambah 1 kan 5 5 tambah 7 yaitu Akar 12 12 itu berasal dari 4 kali 3 4 nya kita keluarkan Jadi 2 Misalnya akar 3 Jadi jawabannya yang Ayam lagi Kok A terus ya? Selanjutnya Ini ada sebuah grafik ya Ini ada dikitabili persamaan lingkarannya Yang ditanyakan adalah Grafiknya yang mana kira-kira Ini grafiknya adalah Persamaan nya X kuadrat plus J kuadrat Plus 6 X plus 4 Y Min 3 sama dengan 0 Jadi Kita cari dulu Pusat lingkarannya Iya kan ya? Setelah kita cari pusat lingkarannya Pusat lingkarannya kan Min setengah A Koma min setengah B Seperti yang tadi Min setengah A Berarti min setengah dikali 6 Yaitu Min 3 Yang Y nya Min setengah kali B Min setengah dikali 4 Yaitu Min 2 Jadi pusatnya adalah Min 3,2 Min 3,2 Yaitu yang mana? Antara B dan C Berarti yang A, D, E Udah gak mungkin Nah Kalau udah sama-sama pusatnya Min 3,2 Tinggal kita cari Jari-jarinya Nah untuk mencari jari-jari Seperti tadi lagi Min setengah A kuadrat Min setengah A kuadrat Ditambah min setengah B kuadrat Min C Tadi kan min setengah A Sudah kita cari ya Min setengah A Hasilnya adalah Min 3 Jadi min 3 kuadrat Yaitu 9 Dan disini Min setengah B Yaitu kan tadi Min 2 Min 2 kuadrat Yaitu 4 Ini min Min 3 Jadinya plus 3 9 tambah 4 Yaitu 13 tambah 3 Jadinya akar 16 Akar 16 adalah 4 Nah Jadi yang berpusat di Min 3,2 dan jari-jarinya 4 jadi yang mana? kalau ini kan jari-jarinya cuman berapa nih? jari-jarinya cuman dari 2 jari-jarinya cuman 2 nih kan dari min 2 ke titik X yaitu cuman 2, kalau disini kan dari titik pusatnya min 2 ini kan ke X nya udah 2 ini ke atas juga 2 lagi jadi 4 jadi pusatnya min 3,2 jari-jari nya 4, jawabannya yang bebek lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6 X plus min 2 Y plus A sama dengan 0 tentukanlah jari-jari lingkaran tersebut ini sebuah lingkaran melalui titik 1,4 ya tentukanlah jari-jarinya untuk mencari jari-jari kita cari dulu pusat lingkarannya pusat lingkarannya kan min setengah A, min setengah B ya sama seperti tadi min setengah A berarti min setengah dikali 6 yaitu min 3 min setengah kali B B nya yaitu min 2 jadinya 1 pusatnya di min 3,1 setelah ketemu pusatnya tinggal kita masukkan kerumuskan ke rumus jari-jari-jari nya jadi kan X min A X nya tadi kita ambil dari melalui titiknya kan 1 1 sama 4 ya X sama Y nya kemudian A sama B nya kan X dikurangi A A nya adalah min 3 min sama min jadinya plus Y min B 4 min 1 jadi 1 tambah 3 adalah 4 kuadrat ditambah 4 kurangi 1 adalah 3 kuadrat 4 kuadrat yaitu 16 16 ditambah 9 jadinya akar 25 jadi jari-jari nya adalah 5 yang delta nomor yang terakhir diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus PX plus 8Y plus 9 sama dengan 0 menyinggung sumbu X tentukanlah titik pusat lingkaran tersebut nah yang pertama kita tentukan dulu titik pusatnya ya kalau kita coba langsung berarti kan minus setengah kali A A nya itu yaitu P jadi hasilnya adalah minus setengah P kemudian Y nya adalah minus setengah kali B B nya itu berapa? 8 minus setengah kali 8 yaitu min 4 ada gak minus setengah P, min 4? gak ada kan? berarti P nya kita cari dulu karena disini adalah menyinggung sumbu X karena menyinggung sumbu X berarti jari-jarinya adalah sama dengan si Y Y nya itu tadi berapa? kan min 4 nah karena jari-jari itu selalu bernilai positif atau kita mutelakan yaitu jari-jarinya jadi 4 selanjutnya kan kita mau mencari si nilai P nya ini ya kan penyari-jari-jari yaitu A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 dikurangi C berarti kalau kita mau mengganti R nya kita ganti 4 dulu ya kemudian C nya kita ganti berapa tadi konstantannya? 9 kemudian B nya jadi berapa? kan 8 nah setelah itu kita hilangkan pangkat kehilangkan akarnya kalau menghilangkan akar berarti kan sama-sama kita kuadratkan ya 4 nya kuadrat jadi 16 ini kita kuadratkan jadi akarnya hilang P kuadrat per 4 plus 8 kuadrat per 4 minus 9 jadi kan tinggal 16 nya 16 dari mana? kan 8 kuadrat 64 64 bagi 4 yaitu 16 16 nya kita pindah ruas jadi negatif minus 9 nya kita pindah ruas juga jadinya positif sama dengan P kuadrat per 4 16 kurangnya 16 habis sisanya adalah 9 9 sama dengan P kuadrat per 4 jadi ini kan 4 nya sebagai pembagian ya menerus jadi perkalian jadi 4 kali 9 adalah 36 jadi P kuadrat adalah 36 dan P nya adalah plus minus 6 kenapa plus minus 6? bisa juga 6 nya berilai positif bisa juga negatif kan kalau 6 kali 6 36 kalau minus 6 kali minus 6 jadinya 36 juga nah setelah itu sudah ketemu P nya tinggal kita masukkan lagi ke rumpus mencari titik pusatnya tadi kan tadi udah ketahuan nih minus setengah P koma minus 4 nah ini untuk P nya yang bernilai positif kan minus setengah dikali 6 jadinya kan minus 3 yang minus setengah B nya udah kita hitung tadi ya hasilnya adalah minus 4 jadi untuk yang P yang positif hasilnya adalah minus 3 koma minus 4 dan untuk P yang berilai negatif itu kan P nya sama dengan minus 6 jadi minus setengah dikali minus 6 minus setengah dikali minus 6 jadi berapa? sama dengan 3 jadi 3 koma minus 4 yang ada di opsi yang mana? yang 3 koma minus 4 jadi jawabannya yang ayam oke jadi pertama kita cari dulu titik pusatnya kemudian setelah ketemu titik pusatnya kita pakai kita cari jari-jarinya jari-jarinya yaitu kalau menyinggung sumbu X berarti kan jari-jari nya adalah sepanjang Y sebaliknya kalau menyinggung sumbu Y jari-jarinya sepanjang X dan jari-jari selalu bernilai positif setelah ketemu jari-jarinya tinggal kita masukkan ke rumus mencari jari-jari untuk mencari P nya tadi setelah ketemu P nya dimasukkan lagi ke rumus mencari pusat lingkaran oke jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih thank you for watching see you next time jangan lupa like and subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati